Negara yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet ini memiliki luas wilayah sekitar 447.400 km persegi menjadikannya sebagai negara terbesar ke-56 di dunia berdasarkan luas wilayah dan negara terbesar ke-42 berdasarkan jumlah penduduk. Di antara negara-negara pecahan Uni Soviet, negara ini adalah negara terbesar kelima berdasarkan wilayah dan terbesar ketiga berdasarkan jumlah penduduk Uzbekistan. Negeri ini membentang sejauh 1.425 km dari barat ke timur dan 930 km dari utara ke selatan. Ibu kotanya adalah Tusken dengan populasi lebih dari 2,5 juta jiwa. Kota ini adalah rumah bagi sejumlah gedung pencakar langit yang megah dan pusat-pusat perbelanjaan mewah yang menampilkan arsitektur modern dari kompleks bisnis hingga pusat perbelanjaan. Berbeda dengan kota-kota turis seperti Bukhara, Sabarkan atau Kifah, Tashken yang pernah menjadi kota Uni Soviet di Asia Tengah ini memungkinkan wisatawan merasakan banyak nani Uzbekistan modern. Kota ini pernah dilana gempa bumi besar pada tahun 1960-an yang menghancurkan banyak bangunan termasuk bangunan bersejarah yang sudah tua yang kemudian hampir sepenuhnya dibangun kembali pada masa Uni Soviet sehingga cukup sulit untuk menemukan bangunan bersejarah, kota tua dan halahan seperti itu. Uzbekistan berbatasan dengan Kazakhstan dan Laut Aral di utara dan barat laut, Turkmenistan di barat daya, Tajikistan di Tenggara dan Kyrgyzstan di timur laut. 96,1 persen penduduk Uzbekistan adalah Islam, 2,2 persen Kristen, 1,1 persen agama lainnya. Sekitar 1 juta suku Tajik sebuah kelompok etnis yang masih serumpeng dengan bangsa Persia Bukuni negara ini dan merupakan 4,8 persen dari seluruh jumlah penduduknya. Bahasa resmi di Uzbekistan adalah bahasa Uzbek. Meskipun bahasa Uzbek adalah bahasa resmi, di Uzbekistan juga terdapat sederhana bahasa lainnya yang dituturkan oleh kelompok etnis minoritas. Beberapa diantaranya adalah bahasa-bahasa Turkic seperti Kazak, Karakalpak dan Kyrgyz serta bahasa-bahasa Tajik dan Rusia. Namun bahasa Uzbek memiliki peran dominan dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari di negara ini. Uzbekistan adalah satu-satunya negara Asia Tengah yang berbatasan dengan semua negara di Asia Tengah. Selain itu negara ini juga mempunyai perbatasan pendek, kurang dari 150 km atau 93 mil dengan Afganistan Selatan. Letak geografisnya yang ada dalam serangkaian cekungan Endor Heights menjadikan negara ini tidak memiliki sungai yang mengarah ke laut. Kurang dari 10% dari wilayahnya berupa ladang iridasi di lembah-lembah sungai dan huasis. Sisanya adalah pegunungan dan padang pasir yang luas. Iklim di negara ini adalah kontinental. Dengan sedikit cerah hujan, suhu rata-rata pada musim panas sekitar 40 derajat celcius atau 104 derajat Fahrenheit. Sedangkan suhu rata-rata musim dingin sekitar minus 23 derajat celcius atau minus 9 derajat Fahrenheit. Beberapa tahun yang lalu, negara yang dihuni sekitar 30 juta orang ini tertutup bagi wisatawan. Namun sekarang negara ini terbuka untuk dilihat oleh dunia. Uzbekistan adalah salah satu pusat sejarah di Asia Tengah. Dengan jejak sejarahnya yang kaya, negara ini telah menjadi bagian dari ruta sutra. Memberikan kontribusi besar terhadap perdagangan dan keburayaan di wilayah ini. Salah satu kota yang paling terkenal di dunia dan menjadi penanda jejak sejarah Uzbekistan adalah kota Bukhara. Yang terkenal di dunia akan keindahan arsitekturnya, serta warisan kulturalnya yang kaya. Ini adalah tempat dimana jejak kakek para penjelajah dan filsuf terdengar di setiap jalanannya. Setiap bangunan menceritakan kisah masa lalu yang mengukau. Di Bukhara, kita bisa melihat Ark Citadel, sebuah benteng megah yang telah berdiri selama berabad-abad. Yang menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melintasi Bukhara. Dengan dinding-dinding kokoh dan bangunan-bangunan yang megah, Ark Citadel memberikan gambaran tentang masa lalu yang megah kota Bukhara. Pada abad ke-6, Bukhara berfungsi sebagai salah satu pusat utama peradaban Persia. Sehingga banyak bangunan bersejarah yang didekorasi dengan musaik yang indah dengan corak yang menggambarkan representasi dari mitologi Persia. Keindahan arsitektur Islam terlihat pada kemegahan masjid Kalian dan kompleks Poikalon yang menakjubkan. Setiap bangunan di kota ini adalah karya seni yang memposona. Detail datilukiran dan mosaik yang rumit menggambarkan keahlian dan kehalusan budaya Islam masa lampau. Tidak jauh dari Ark Citadel terdapat Labihal Square, pusat kehidupan sosial dan budaya kota Bukhara, dikelilingi oleh bangunan-bangunan klasik dan pepohonan yang rindang. Alun Anon ini menjadi tempat berkumpulnya pengunjung dan penduduk setempat. Di sini Anda dapat menikmati suasana yang ramai berbelanja di pasar tradisional atau sekedar menikmati sesakir teh sambil menyaksikan kehidupan sehari-hari Bukhara yang berlangsung. Selain itu, kita juga bisa menciciti kuliner khas Bukhara, berupa hidangan lezat seperti plof, makanan nasi khas Uzbekistan, atau samsa, semacam pasten berisi daging yang lezat. Dengan cita rasa yang autentik dan lumbu yang khas, hidangan Bukhara akan membanjakan lidah Anda dan meninggalkan kenangan tak terlupakan. Bukhara adalah petongan kecil dari keajaiban Uzbekistan dengan kekayaan sejarahnya yang megah, arsitektur yang mempesona, dan kuliner yang lezat. Bukhara adalah destinasi wisata yang tak boleh dilewatkan bagi siapapun yang mencari petualangan dan keindahan sejati di Uzbekistan. Terima kasih telah menonton!